Usai 5 bulan menanti, Kimetsu no Yaiba season 4 yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Nah, para penggemar kali ini dipenuhi dengan kegembiraan, dengan akan tayang lanjutan dari Kimetsu no Yaiba season ketiga dalam perjalanan Tanjiro dan teman-temannya dalam pelatihan Hashira. Dengan musim ketiga yang sepenuhnya mengadaptasi Ark Swordsmith Village, Animo Demon Slayer memiliki 2 atau 3 alur cerita penting yang tersisa dari manga aslinya untuk ditayangkan, dan membawa seri ini lebih dekat ke kesimpulan utamanya menuju cerita akhir. Nah, para penggemar pastinya tidak perlu menunggu lagi terlalu lama untuk konfirmasi Demon Slayer season 4, karena anime tersebut akhirnya merilis ilustrasi khusus yang menampilkan 8 Hashira yang tersisa dari korps pemburu iblis. Visual peringatan tersebut secara langsung mengisyaratkan bahwa Ark Pelatihan Hashira akan datang, yaitu salah satu Ark penting dalam seri ini. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pengumuman season terbaru dari anime Kimetsu no Yeiba yang baru-baru ini tentang Ark Pelatihan Hashira dan kelanjutannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Jadwal tayang anime Kimetsu no Yeiba season keempat, Hashira Training Arc, resmi diumumkan, yaitu segera akan tayang pada musim semi atau spring tahun 2024 mendatang nanti. Nah, kabar gembira buat para pencipta anime khususnya yang menantikan kisah Tanjiro, anime Kimetsu no Yeiba season 4 mendatang ini akan mengadaptasikan Training Arc yang akhirnya mendapatkan pengumuman rilisnya. Dan pada tanggal 10 Desember kemarin, produser Kimetsu no Yeiba, Sueisha, dan Aniplex, serta studio animasi serial tersebut, UFO Table, meluncurkan trailer baru yang memberikan gambaran tentang apa saja yang dapat diharapkan para penggemar Kimetsu no Yeiba tahun depan nanti. Tentu saja, kabar yang paling dinanti-nanti juga terungkap di sini, yaitu movie Demon Slayer Kimetsu no Yeiba Arc Hashira Training, dan jadwal rilis Demon Slayer season 4 resmi diumumkan. Nah, lewat sebuah video promo terbaru yang dirilis channel YouTube Aniplex USA yang berjudul Kimetsu no Yeiba Promotion Reel 2024, terungkap bahwa anime tersebut bakal dirilis tahun depan nanti, yaitu tahun 2024. Dan kabar baiknya, UFO Table masih bertanggung jawab dalam pembuatan anime Kimetsu no Yeiba season 4 ini. Jadi para penggemar dapat berekspektasi untuk melihat visual yang menjanjikan dan memanjakan mata, dan bahkan tahun depan akan menjadi perkembangan lebih bagus lagi dari segi animasi untuk Kimetsu no Yeiba nantinya. Selain itu, mengadaptasi format penayangan musim-musim sebelumnya, episode perdana Demon Slayer Kimetsu no Yeiba season 4 Hashira Training Arc ini akan berdurasi selama 1 jam, di mana 30 menit pertama, kemungkinan kita akan ditampilkan episode terakhir di musim sebelumnya, sedangkan 30 menit berikutnya merupakan episode terbaru tentang Hashira Training Arc, atau mungkin ada beberapa scene tambahannya. Format penayangan tersebut juga bakal hadir pada premiere yang ditayangkan pada tanggal 23 Februari, atau 18 Februari 2024 mendatang. Selain itu, movie Hashira Training Arc ini akan mengikuti jejak pendahulunya, yaitu Swordsmith Village Arc, yang dirilis pada tahun 2023 kemarin. Film Demon Slayer 2024 yang akan menjadi movie akan menampilkan episode 11, yaitu Connected Bound Daybreak and First Light, yang mana itu dari scene terakhir Arc Swordsmith Village season ketiga, dan episode debut Arc Hashira Training yang berduasi 1 jam. Nah, movie ini akan menyambungkan Demon Slayer Kimetsu no Yeiba season 3 dan Demon Slayer season keempat nanti, dan bahkan bisa kita tonton di bioskop dalam format 4K dan IMAX, mirip dengan rilis teatrical Demon Slayer Kimetsu no Yeiba sebelumnya saat world tour. Nah, Arc Hashira Training ini juga akan mengadakan tour global atau world tour, dengan pemutaran film yang dilencanakan di kota-kota besar di seluruh dunia. Dan berdasarkan trailernya, Kimetsu no Yeiba Movie Hashira Training Arc akan melakukan tour dunia yang lebih besar dari sebelumnya, dengan ditayangkannya pada lebih dari 1800 layar di seluruh dunia. Dan kebanggaan bagi kita yang ada di Indonesia tepatnya di Jakarta, kali ini kita mendapatkan kesempatan tayang premier dari world tour Kimetsu no Yeiba, yang lebih tepatnya akan diadakan di Jakarta pada 18 Februari 2024 mendatang nanti. Yang pasti mudah-mudahan film ini atau premiernya akan tersebar ke seluruh Indonesia nantinya, agar orang-orang di seluruh Indonesia bisa menonton. Dan kali ini kita bisa ikutan bergabung menantikan tayangan premier movie Kimetsu no Yeiba tentang Hashira Arc lebih awal. Tidak seperti season 3 sebelumnya, yang mana Indonesia tidak mendapatkan bagian dari world tour premier Kimetsu no Yeiba season 3. Tapi sementara itu, masih belum ada tanggal pasti atau detail kapan season 4, atau lanjutan dari Hashira Training Arc yang akan datang pada tahun depan. Namun pastinya, season 4 tetap akan tayang 2024, melanjutkan movie Arc Hashira Training. Dan demikian adalah penjelasan tentang info terbaru seputar anime Demon Slayer Kimetsu no Yeiba season 4 Hashira Training Arc, yang akan segera tayang pada tahun 2024 mendatang nanti. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.